Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman yang hari ini mungkin Insyaallah bisa live bersama saya Bicat Sono sehari ini tadi agak cukup dadakan membrodcast kita percoba untuk mendiskusikan salah satu bahan relaksi bisnis yang hari ini malam ini kita bahas yaitu ada satu pertanyaan tadi dari komunitas tangan di atas Yogyakarta apakah bisnis itu bisa autopilot pertanyaannya sebenarnya actually bisnis itu berjalan pasti ada arahnya arahannya itu adalah sesuai dari keinginan dari pemiliknya which is kalau bisnis itu kita sendiri yang menjalankannya berarti pemiliknya itu kita dan kearah mana perusahaan kita akan kita siapkan dan kita susun itu ya sesuai dengan kapasitas dari pemiliknya Hai pertanyaannya adalah apakah bisnis itu Hai dan apa bagaimana caranya menjalankan bisnis itu menjadi sebuah bisnis yang Hai menurut saya Hai agak terlalu jauh kalau kita memiliki kan bisnis itu menjadi sebuah bisnis bisnis yang autopilot kebanyakan bisnis-bisnis yang berupa sudah menjadi bisnis autopilot itu itu sudah berkapasitas yang cukup besar misalkan perusahaan-perusahaan yang memang omsetnya sudah besar atau juga bisa perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi public company Hai Nah kita kalau teman-teman ini masih bergeraknya di lingkungan UKM atau baru mulai meritis bisnis lebih baik saya bicara lebih baik alangkah baiknya kita menjalankan bisnis itu jangan berpikir untuk oleh autopilot dulu saya dulu menjalankan bisnis dari kecil dari modal 10 juta itu dulu enggak pernah saya berpikir autopilot karena autopilot itu akan jadi blunder kalau kita tidak menemukan formulanya kalau boleh sih berpikir maju untuk menjadi seorang pengusaha yang besar dengan cara menyiapkan sistem nah yang dimaksud dengan bisnis itu adalah autopilot adalah di dalam kita menjalankan perusahaan atau roda bisnis kita itu kita harus siapkan yang namanya sistem sistem ini yang bisa kita kontrol dari jarak jauh bukannya terus jalan sendiri kalau autopilot itu itu semuanya jalan sendiri tanpa kita kontrol Nah kita siapkan sistem ini dimana sistem ini nanti itu bisa kita monitoring dari jarak jauh dan kita bisa ambil decision atas bisnis yang kita lakukan meskipun kita lagi di luar negeri atau di luar kota dan kita tidak langsung pegang bisnis itu tapi kita bisa ambil keputusan Hai tentunya sekali lagi tentunya kita harus merelakan apabila bisnis yang kita kita jalankan itu ternyata ada kesalahan yang kita ambil kita ambil dari keputusan yang jarak jauh itu tadi Hai misalkan nih kenyataan yang pernah saya terjadi beberapa kali saya menyerahkan perusahaan teman saya ke teman-teman yang saya 100% saya percaya bahkan ada teman dari SD SMP kuliah itu saya kasih mandat ke mereka tolong pegang bisnis saya tapi ternyata juga mereka ujungnya mohon maaf ada yang nipu ada yang mengambil keputusannya sembrono ada yang kemudian decision yang diambilin itu adalah bertolak belakang dengan rencana kerja kita itu semuanya bisa terjadi dengan pola yang menjalankannya seperti autopilot padahal itu belum itu hanya sebatas memberikan kewenangan ke dalam partner kita atau ke dalam bawahan kita atau ke dalam GM kita atau director kita secara konsep seperti itu jangan berharap kalau kita punya bisnis dari kecil betul betul sekali kita punya pemikiran besar tapi kalau kita punya bisnis dari kecil beranjak menjadi menengah beranjak menjadi besar sebuah korporasi yang besar terus kemudian beranjak menjadi public company misalkan memang lebih baik kita set up dan kita sesuaikan sesuai dengan kapasitas dari bisnis itu sendiri ada beberapa temen yang mulai berpikiran cukup maju itu contohlah ada beberapa temen yang punya perusahaan restoran di beberapa daerah itu udah punya cabang hampir 100 restoran tidak mungkin sebuah atau seorang onernya itu harus menjaga restorannya tiap hari nah bagaimana caranya berarti dia harus menyiapkan sebuah sistem sistemnya itu dia akan monitoring bagaimana sistemnya itu restorannya itu jalan meskipun dia hanya di satu tempat apa yang mesti dia siapkan yaitu satu central kitchen dia siapkan central kitchennya dimana central kitchennya itu meramu atas bumbu-bumbu dan resep-resep yang memang itu direhasiakan oleh manajemen kemudian dari central kitchen tadi disebar ke seluruh restoran-restoran terus kemudian di luar dia menyiapkan konsep central kitchennya dia juga siapkan juga ada yang namanya monitoring dari sales dari setiap restoran dia install dari sistem itu di setiap restoran sehingga tiap hari mereka hanya kontrol lewat handphonenya mereka untuk melihat berapa omsetnya berapa untungnya apakah karyawannya masuk atau enggak terus kemudian ada masalahnya dimana itu sudah ada tapi bukannya itu langsung autopilot kita pun sebagai pemilik juga masih harus incas meskipun jarak jauh kecuali kalau bisnis kita sudah kelasnya sudah high level dimana high level itu kita berkonsep hanya sebagai investor kalau kita hanya sebagai investor yang notabene adalah seluruh operasional itu tadi dikelola oleh manajemen oleh pure manajemen nah itu baru kita boleh bilang bisnis kita adalah autopilot autopilot itu berarti kita kelasnya harusnya sudah menjadi seorang investor nah terus kemudian teman-teman ini berharap ya berkembangnya bisnis ini memberikan sebuah kontribusi yang cukup baik juga buat diri kita buat keluarga kita buat lingkungan kita terutama kalau bisnis kita berkembang juga itu alhasil juga memberikan efek domino ke masyarakat ke bangsa dan tentunya ke semua pihak semua stakeholder dari bisnis kita terima kasih terima kasih terima kasih